Intro Hai kawan Umas, selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatra Utara Bersama saya, Briptu Afika Nasetyon Nah kawan Umas, tentunya dalam kesempatan kali ini saya tidak hanya sendiri Tapi sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang pastinya seorang anggota Polri Yang pernah bertugas di misi perdamaian dunia di Afrika Tengah Siapa lagi kalau bukan Bapak Aibda Syahman Harahap Halo Bapak, apa kabar Bapak? Ya Bu, baik Baik Lagi sibuk apa nih Pak kegiatan? Tuh sementara Bu, sebagai personil dari SPN Polda Sumut Biasanya pengasuhan siswa Karena siswa tidak ada, jadi bertugas sebagai di SPN sebagai propos SPN Polda Sumut Oh iya, karena saat ini memang pendidikan sudah selesai ya Pak Jadi memang belum ada personil Oke baik Pak, bercerita tentang misi perdamaian dunia nih Pak Di tahun berapa sih Pak Bapak bergabung di Minuska ini Pak? Untuk bergabung di Minuska-nya pada tanggal 5 September 2020 diberangkatkan 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 ya Diberangkatkan dan tiba disana 6 September 2020 Perjalanan selama disana tuh berapa lama sih Pak menjalankan misi ini Pak? Perjalanan misi disana Bu selama 1 tahun 7 hari 1 tahun 7 hari? Kalau untuk keadaan-keadaan disana saat ini, waktu Bapak bertugas disana seperti apa sih Pak? Pada waktu bertugas disana Bu, kebetulan pada saat kami bertugas, kontingen kami Minuska-2 itu Negara Afrika Tengah itu sedang menjalankan proses pemilihan presiden Jadi ada banyak tambahan tugas gitu Banyak tambahan? Biasanya ikut pilpresnya pengamanannya di Indonesia, ini di Afrika Tengah Wow, itu sebuah tantangan pastinya ya Pak ya Terus, hal apa sih Pak yang memotivasi untuk mengikuti Minuska ini Pak? Karena mungkin banyak rekan-rekan kita yang belum paham gitu Apa sih Minuska ini dan bagaimana sih cara-cara mengikuti seleksi dari Minuska ini? Untuk yang memotivasi dulu apa Pak? Untuk saya pribadi motivasinya untuk pengalaman dan berbagi kemampuan untuk kontingen saya disana Untuk motivasi secara khususnya, karena memang saya begitu jadi polisi 2006 Saya kepingin bagaimana caranya jadi polisi yang dinasnya di luar negeri Oh betul, betul Dan untuk pengalaman prosesnya itu daftar dari 2015, 2016, 2017, 2018 Ya berulang kali tes di Mabes sampai akhirnya keluar panggilan Praob Berapa kali tes sih Pak rupanya? Saya tiga kali Tiga kali akhirnya bisa berangkat ya Dan menunggu dipanggil tes juga susah Iya benar-benar sih Karena memang pengalaman-pengalaman tes itu harus memiliki kemampuan khusus nih katanya Pak Sesuai dengan format yang kita ambil Pak Misalnya saya itu ngambilnya driver Ya harus kemampuan drivernya itu harus lebih dari yang teman-teman yang lainnya Ada penilaian khusus gitu Iya benar itu dia, karena memiliki kemampuan khusus berarti mungkin Bapak nyetirnya bisa Yang luar biasa ya Beda dari yang lain gitu Pak Cukup ikut aturan aja nyetirnya Yang penting ada SIM gitu Nah kalau untuk kemampuan bahasa sendiri Bahasa apa sih Pak yang paling Bapak miliki Maksudnya kemampuan yang memang benar-benar lancar lah kayak air gitu Kalau bahasa Indonesia saya juga bisa Untuk penugasannya sendiri Di sana pakai bahasa Perancis dan Inggris Tapi waktu tes saya pakainya bahasa Inggris Wow Dan bahasa Perancisnya itu diberikan atau dibekali oleh Anggap Polri pada saat pelatihan di sebahasa Selama kurang lebih 3 bulan Untuk bahasa Perancis dasar Nah boleh kali ya kita tes ya kawan Thomas Bener gak sih Pak Ayudacaman Boleh gak Pak ya Mau Inggris atau Perancis Dua-dua boleh gak sih Pak Boleh ya Boleh Oke baik Coba Pak perkenalan diri pakai bahasa Inggris Pak Boleh gak Pak Ke kawan-kawan di Pungguas Pak Halo My name is Samana Rahab I'm 42 years old I'm in Indonesian Police My rank is Warang Officer Right now I'm on duty on Police School At Hinae Sumatera Regional Police Wow Kalau bahasa Perancis Bahasa Perancis Pak Untuk bahasa Perancisnya Bekali tapi disana ya Pak ya waktu Pelatihan Berarti belajarnya serius ya Pak Bukan hanya belajar Sekedar belajar ya Karena takut Kalau gak bisa nanti Bu Oh Walaupun pergerakannya peregu minimal Harus ada yang bisa Bener bener Nah kalau selama di Afrika Utara sana Kita interaksi gak sih Pak Eh sorry Afrika Tengah Kita interaksi gak sih Pak Sama masyarakat-masyarakat disana Dan biasanya mereka lebih fokus menggunakan bahasa apa Untuk interaksi Pasti ya Karena kita kan disana tugasnya patroli Patroli ke sektor-sektor Dapat sepertinya nanti patrolinya kemana Kita setiap bertemu dengan masyarakat itu ya Kebiasaan orang Indonesia ini kan ramah taman Bener bener Bonusnya nanti ngasih roti sama masyarakat kan Oh iya betul Makanya mereka senang kalau kontingin Indonesia lewat Wow iya bener bener Karena itu memang ciri khasnya kita Iya Berarti banyak interaksi disana Lebih ke anak-anak atau dewasa Atau memang mereka seger gak sih Pak Untuk ngedatengin personil-personil yang bertugas disana Enggak Kebetulan kalau untuk sama kontingin dari Indonesia Mereka itu welcome Welcome Dan setiap pertemuan itu Mereka biasanya pakai bahasa Perancis Kalau untuk bahasa lokalnya mereka sanggu Oh bahasa sanggu Bisa gak Pak bahasa sanggu Bahasa sanggunya cuma bilang apa kabar aja Apa itu Pak apa kabarnya bahasa sanggu Baramu Baramu nanti Barala Baraminggi untuk yang jama' Oh gitu ya Itu kurang lebih Paling gak kita bisa lah sedikit gitu ya Pak Paling gak interaksi sama mereka Itu interaksinya bahasa Perancis Dan biasanya kalau patroli itu kan ada restenya Estratenya Kalau kita itu Kayak beatnya strong point gitu Nah kita berhenti disitu nanti Kalau kayak di kampus itu Mereka malah ngajak kita yang bisa bahasa Inggris gitu Karena bahasa Perancis mereka udah bisa dari kecil gitu Jadi nyari yang bahasa Inggris Oh iya iya Cari yang bahasa Inggris dia Nah Mendalami proses seleksi nih Pak Sehingga bisa terpilih Mengikuti penugasan di Afrika Tengah Persiapan-persiapannya seperti apa sih Pak Untuk mengikuti seleksi ini Untuk persiapan Yang pertama jaga kesehatan Jaga kesehatan Baru kemampuan fisik Jasmani Kemudian Persiapan untuk wawancara bahasa Inggrisnya Saya dulu Oh waktu itu Karena Bapak memang Lancar di bidang Ada gak sih Pak yang gak lancar gitu Mungkin tidak menguasai salah satu bahasa Tapi mengikuti ada gak Pak Rata-rata kalau untuk perkenalan bisa semua Rata-rata memang memenangkan Untuk wawancara dasar itu Hampir rata bisa semua Berarti seleksinya kurang lebih Seperti mau daftar anggota Polri lagi ya Pak ya Jasmani iya Wawancara Psikologi ya gak Pak Psikologi ada Akademik ya gak ada Tambahannya dia nyetir Menembak Pemputer Sama itu wawancara bahasa Bedanya sama Kita daftar Polri Iya bener-bener Nah Tiga kali gagal Akhirnya bisa berangkat Keluarga Gimana sih Pak tanggapannya Mungkin awal-awal karena udah gagal Ada gak sih dari keluarga Udah lah Gak usah lagi Atau malah keluarga men-support full Kalau untuk itu Keluarga pasti support Keluarga kawan-kawan Walaupun ya ada yang sebagian bilang Udah lah Kau yang tes Aku yang capek Kan gitu ya Iya bener-bener Kau yang tes Aku yang capek Jadi Saya menganggapnya Yaudah lah Kapan lagi polisi dari kecamatan Bisa nginjak Mabes gitu Wow Bener-bener Ya sekalian Biar tau sih Di Mabes itu kayak mana Tapi ya penasarannya Tetap tinggi gitu Kenapa orang lain lulus Saya enggak Wow Kalau saya tim-tim yang udah gagal sekali Saya enggak mau coba pak Jangan loh Nah karena kan pak Setelah kita bertugas tuh Menggunakan pakaian Ini kan pakaian yang memang Diimpi-impikan nih pak Pada seluruh anggota Polri Kayak ini pengen Berangkat gitu Ke misi perdamaian dunia Nah selama disana Pakaiannya apa memang khusus Seperti ini Atau Indonesia saja Yang menggunakan seperti ini Untuk pakaian Masing-masing kontingen beda Ada juga yang dari kepolisian Dia hijau warnanya Dari Mesir itu Dia pake hijau Ada juga yang warna biru dongkar Kalau di Indonesia Dia warnanya seperti ini Walaupun ada model yang Combat setnya satu lagi Dia warnanya tetap Coklat gurun gini Nah tadi bapak bilang Disana waktu bapak perduga Sedang melaksanakan pilpres nih pak Kondisinya kan Pastinya ya Kurang lebih sama gak sih Kayak di Indonesia Apa namanya Disana mungkin mereka Sibuk Apa ya Kalau kita bilang ya Ada yang gak mau Ada yang mengurut Ada yang ini Atau Beda dengan di Indonesia Kalau untuk pada saat Pengamanan pilpres bu Kalau berbeda Udah pasti ya Karena Pada saatnya juga Tantangan kami kan Bukan keamanan juga Tapi Kesehatan Karena pada saat itu kan Pandemi lagi naik-naik Oh iya benar Benar Jadi Salah satu tantangannya Itu juga Kesehatan Karena Masyarakat disana kan Kurang tertib Keputu prokes itu Dan kadang Kalau kita pakai masker Dia tersinggung Dia pikir Dia pikir Karena dia Aromanya beda Padahal di Indonesia juga gitu ya pak Kalau untuk Pada saat pengamanan Pilpresnya Bangga juga Jadi polisi Indonesia Kami itu di ring Keberapa itu Ngepangnya Dekat sama gedung Pelantikannya Kalau untuk hari Hanya Pemungutan suara Kita tetap On fire lah Baik itu Jeput Anggota polisi Yang perlu di jeput Dari daerah Yang dikabarkan Kemungkinan ribut Itu kita jeput juga Apalagi Bapak berjumpa Sebagai driver Itu Itu sendiri Atau tetap ada Temannya Untuk menjemput pasukan Satu regu Kita ada 10 orang Satu regu 10 orang Dengan 2 mobil Dan drivernya Disitu Masing-masing 1 Cadangan 1 Tapi tetap Disiapkan juga Driver cadangan Kalau ada apa-apa Di 1 mobil Ada 2 driver Jadi Agak aman lah ya Safety ya Paling gak ada tempatnya Aman Tapi Biasanya Yang duluan diambil Driver Biar mobilnya berensi Oh iya Betul-betul Nah pak Selama bertugas disana Pastikan merasakan Yang namanya rindu nih Sama keluarga Cara mengatasi Homesick ini Gimana sih pak Kalau untuk homesick 140 orang ini Pasti rinduan Iya bener Tapi kan kalau Ada orang yang Lagi sendiri Itu Itu kan lebih terasa Rindunya Iya Kami disana Ngobatinya Ya kumpul-kumpul aja Kumpul-kumpul ya Di depan bara Ya kumpul-kumpul Ada waktunya Nyanyi-nyanyi Makanya Kalau dikasih kumpulan Itu nanti Lagunya macem-macem Mulai dari Lagu dari Sabang Sampai Putar semua Mengatasi rindu Dengan muter lagu Ya pak disana Karena Selama disana Untuk Kita berinteraksi Dengan keluarga Di Indonesia Sulit gak sih pak Kalau untuk komunikasi Ke Indonesia Kita tetep Bisa Pak Bisa ya Telepon seluler Walaupun biaya internetnya disana mahal Oh iya Biaya internetnya mahal ya Berarti Mungkin malam Di Indonesia Pagi Jadi perbedaan waktu Terkadang menjadi penghalang Komunikasi dengan keluarga Lebih dulu Indonesia 6 jam Lebih dulu Indonesia 6 jam Nah Pengalaman yang paling menarik Selama bertugas di Afrika Tengah Yang mungkin menjadi memori Bapak nih Apa sih pak Jadi waktu disana itu Kita kan tugasnya jeput Jeput Ada kontingen IP Jadi Kita bukan gak tau Tau ini kampungnya ini Kampung Rawan lah Atau di Kita itu ada Rawan 1 Disini ini Rawan 1 Kampung Kukuro Namanya Jadi karena kami Kami yang paling dekat Ke kampung itu Yang pasukan yang stand by Cuman kami Jadi kami diperintahkan Jeput IPO Dari Gambia dan Mesir Mau masuk ke kampung Itu kan mobil Yang besarnya Gak bisa lewat Mobil rantis kita itu besar Karena jembatannya Dijebol Jadi kita masuk ke situ Kontingen IPO nya Mobil kecilnya bisa lewat Selebihnya Kami jalan kaki Yang perempuan Kami masukin dalam mobil Kami jalan kaki Kebetulan waktu itu Saya Lagi gak Nyetir Yang nyetir Ada junior kan Jadi saya yang Semarkan dari Bermuk Banten Yang dampingi turun Setelah pulang dari situ Yang dari Gambia Dan Mesir itu Bilang terima kasihnya Gak kayak biasa Dia sambil meluk Sambil bilang Alhamdulillah Memang Dibilang dia Indonesia is good You are very brave Jadi kita kan heran loh Kenapa dia kayak gitu Tadi tanya sama kawan Jadi aku tanya Namanya Lamin Itu dari Gambia Kita bilang My friend What's wrong with you? Waisy Alhamdulillah Dia bilang Dalam pers Indonesia Ya saya baru tau Polisi Indonesia itu Berani-berani Jeput saya jalan kaki Sementara saya naik mobil Disitupun takut Jadi saya dalam hati Alhamdulillah Kalau tau mungkin kita mikir juga Tapi untungnya disitu Di kampung itu Masyarakatnya nerima Polisi Indonesia FPU Indonesia itu baik Kita dikasih untuk Muterin parkir Tahu mau gerantis besar Dikasih Dibantu parkir Selama selesai bertugas nih pak Reward apa sih Yang diberikan pimpinan Kepada Personel-personel Yang sudah Yang sudah Purnanya Di penugasan Afrika Tengah Untuk reward sendiri Kita dapet medal ya Baik itu Bakti Buwana Maupun dari PBB-nya sendiri UN medal Dan kebetulan Kemarin Setelah pulang Ngadep ke pimpinan Pimpinan tanya Tuh mau kemana Saya milihnya ke SPN Kok ke SPN pak Kenapa gak ke tempat lain Kenapa gak ke Lalu lintas kah Reskrim Biasanya Ini agak lain Memang dari kecil Memang dari kecil saya senang yang beda Jadi Saya pingin ke SPN itu Pingin tahu sih rasanya Jadi Pengasuh disana Jadi Biar ikut pendidikannya Siswa itu gimana sih Orang-orangnya Sekedar berbagi pengalaman Dan kemampuan aja Sebenarnya Dan memang Sosok Bapak bisa memberikan Motivasi Untuk Siswa-siswa yang Pendidikan Jadi Ada semangat Untuk mengikuti Ayo Jangan pernah patah semangat Saya itu Tiga kali loh Gagal ini Kalau saya Jadi Bapak mungkin Saya gak mau lagi Udah lemes lah ya Saya orang yang militan Kalau pingin harus dapat Bener-bener Itu dia punya semangat yang tinggi Karena gak bisa pakai dukun aja Kalau bisa Saya dukun ya panitia Untung akhirnya Yang keempat berhasil ya pak Mungkin panitia Tidak bosanmu Ini aja yang daftarnya Gak lah apa Nah Terakhir nih pak Pesan-pesan Untuk Teman-teman mungkin Yang mau mendaftar nih pak Nanti di minuska Silahkan Kasih pesan-pesan Untuk kawan-kawan Mas Untuk pesan-pesan Buat rekan-rekan Anggota Polri Yang Ingin bergabung Di misi PBB Ataupun di misi Penugasan luar negeri lainnya Persiapkan diri Baik kesehatan Maupun just money Maupun kemampuan yang lain Sesuai format Yang kita akan Jalani nanti Dan Segalanya yang anda buat Anda lakukan Pasti Tuhan akan balas Benar sekali Jadi jangan patah semangat Itu yang paling penting ya pak Tetap berjuang Oke kawan-kawan mas Mungkin kalau kita Terus-terus berbincang Nggak ada habisnya Karena jujur saya Masih penasaran nih Saya juga pengen Yang berangkat sebenarnya Tapi Saya kemampuan Saya cuma Kemampuan saya Cuma bisa Ya gini lah pak Cakap-cakap aja Ada nggak ya pak Di sana ada nggak sih pak Bagian cakap-cakap Aduh L.O L.O nya Serius pak Nanti saya daftar Rupaya nggak ada Daftar aja Baik kawan-kawan Sekian dulu Perbincangan kita Pada pagi hari ini Saya Beritua Afika Naksion Mau nundur diri Beserta kru yang bertugas Salam Presisi